Intro Selamat pagi, selamat siang dan juga selamat malam untuk seluruh pemirsa kita yang ada di seluruh Indonesia Jumpa kembali di Question & Asus Bersama dengan saya, Deno Putyarawati Yang akan menjadi host kita di episode kali ini Cuman kayaknya biar episode kali ini sedikit lebih berbeda Daripada episode-episode sebelumnya Kayaknya boleh gak ya kalau saya mulai dengan pantun Nanti jangan lupa, nanti teman-teman yang sudah menonton Diteriakin pantunnya dari sebelah sana ya Kita coba Kematarong ketemu Raisa Beli klepon sambil nonton sirkus Selamat datang di acara Talkshow Question & Asus Seru kan kalau kita mulainya dengan sesuatu yang sangat budaya seperti ini Jadi kita ingat nih kalau Indonesia juga punya kekayaan budaya namanya pantun Namun saya sangat bahagia sekali di episode kali ini Kita juga akan membahas topik yang sangat penting dan juga relevan Yang lagi sering dan juga rame banget diperbincangkan oleh teman-teman di sosial media dan juga di mana-mana Yaitu adalah tingkat komponen dalam negeri atau TKDN Kenapa ini sangat penting sekali? Karena kita semuanya tahu ya teman-teman bahwa Indonesia ini negara yang memiliki potensi yang cukup besar dalam industri manufaktur Penerapan TKDN menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan penggunaan komponen dan produk dalam negeri Dan ini juga diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Menciptakan lapangan kerja dan juga meningkatkan daya saing industri nasional kita Pada kesempatan kali ini, pemirsa kita akan mendalami lebih jauh dan juga lebih detail Mengenai kebijakan TKDN itu sendiri Apa saja sih manfaatnya, tantangan yang dihadapi apa saja Serta implementasinya di berbagai sektor, terutama dalam industri teknologi Maka dari itu, hari ini saya tidak sendiri Saya ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten di bidangnya Yang akan memberikan kita pengetahuan dan insight-insight terbaru mengenai implementasi TKDN ini sendiri di Indonesia Yang pertama, yang paling penting nih, kita undang beliau adalah tim leader peralatan teknologi informasi dan komunikasi perkantoran dan elektronika profesional Kementerian Perindustrian Republik Indonesia Bapak Danang Krisna Yudha, selamat malam Pak Danang Selamat malam Pak Danang Gimana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Setelah Pak Danang, juga kita akan ditemani oleh empunya talkshow ini nih Yang akan memberikan point of view dari ASUS Indonesia Beliau adalah head of PR ASUS Indonesia Ada Bapak Muhammad Firman Halo Pak Firman, selamat malam Selamat malam Di episode ini kita akan memberikan insight-insight terbaru nih Apalagi kalau dari point of view-nya ASUS Ini kita semua tahu ASUS kan salah satu perusahaan teknologi terkemuka nih Di Indonesia produk-produknya juga pasti pengalamannya juga sudah melanglang buana Dan ASUS sendiri ini juga salah satu yang paling gercep nih Pak Untuk penerapan TKDN ini nanti akan kita tanyakan bagaimana sih implementasinya tantangannya apa saja Tapi kayaknya saya harus ke Pak Danang dulu nih Jadi Pak Danang, saya juga penasaran sebenarnya Apa sih yang menjadi alasan pemerintah untuk menerapkan regulasi TKDN ini di Indonesia Khususnya untuk TKDN laptop Pak Ya, terima kasih Mbak Denok Jadi pemerintah memang menerapkan regulasi TKDN ya Bagaimana produk yang memang dipakai di Indonesia terutama Ini laptop ya, salah satunya Itu memang bisa diproduksi Dari Indonesia sendiri Jadi produsennya langsung dari Indonesia Artinya dari situ nanti sumber atau mungkin komponen yang dipuat dalam laptop ini memang diproduksi di Indonesia Yang tentu saja akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan juga ekonomi dari masyarakat di Indonesia sendiri Baik, baik Jadi for a good cause sebenarnya ya Nah kalau dari point of view-nya ASUS sendiri nih Pak Firman Kalau pandangan ASUS sendiri mengenai regulasi TKDN yang sudah diimplementasikan ya Pak Untuk laptop dan juga sudah diterapkan oleh pemerintah Indonesia Pandangan Bapak bagaimana kalau dari ASUS? Kami melihat bahwa regulasi terkait TKDN ini sebagai sebuah langkah yang positif Sebenarnya dari pemerintah Dan kami tentunya sebagai pelaku di industri teknologi Kami ingin juga tidak cuma sekedar menjual produk Tetapi kita juga ingin membelikan manfaat lebih untuk pengguna di seluruh Indonesia Jadi tidak cuma pengguna laptopnya saja yang dapat manfaat Tetapi dari sisi ekosistem teknologi di Indonesia pun bisa mendapatkan manfaat lebih dari produk yang kita pasarkan di Indonesia Jadi dengan hadirnya ASUS sebagai produk TKDN Indonesia itu juga masyarakat bisa merasakan manfaat yang lain Betul Jadi seiring juga ya Pak Tadi dengan maksud tujuan dari pemerintah melaksanakan kebijakan ini Dan untuk TKDN laptop di tahun 2024 ini nih Pak Denang saya kembali lagi ke Bapak Seperti apa sih target kedepannya ya terkait presentase TKDN untuk laptop? Nah ini harus di-spill ya Pak Jadi memang untuk laptop Salah satu peralatan teknologi informasi ya Mbak Firman juga di ASUS salah satu produsennya Itu memang kita harapkan bisa mencapai TKDN 40% 40% ya Pak? 40% Terutama untuk pengadaan pemerintah Mbak Deno Jadi pengadaan pemerintah Pak Presiden juga sudah menyampaikan kalau industri dalam negeri harus disupport dan juga produksi dalam negeri memang harus digunakan oleh terutama pemerintah Jadi kita melihat bahwa TKDN 40% menjadi salah satu upaya pemerintah gitu Untuk membeli produk buatan Indonesia sendiri Berarti ini target untuk tahun ini aja atau untuk seterusnya 40% aja cukup nih Pak? Nah untuk 40% sendiri sebenarnya ketika sudah ada yang memproduksi 40% memang wajib atau perlu dibeli dari produksi dari negeri Karena memang kita inginkan bahwa pasar Indonesia diisi oleh produk dalam negeri sendiri Bukan dibanjir oleh produk dipot I see, baik-baik Jadi provide-nya itu juga menggunakan tenaga kerja Indonesia Pembelinya juga bisa mendapatkan manfaat dari yang diberikan tadi ya Tapi kalau dari ASUS nih Pak Firman Apa yang sudah dilakukan nih oleh ASUS dalam upaya mengikuti regulasi yang ditetapkan? Berarti 40% tuh Pak tadi targetnya tuh Pak Silahkan Dari sisi ASUS kita bekerjasama dengan mitra kita manufaturing lokal untuk saat ini memang perakitan laptop di dalam negeri Maksudnya di Batam Tetapi untuk mencapai angka 40% itu tentunya kita harus melakukan banyak hal juga Seperti misalnya menambah aksesoris yang ada di paket penjualan laptopnya itu kan biasanya ada tas, ada charger, ada kabel Nah kita sudah bekerjasama dengan mitra kita untuk mencarikan produsen lokal yang bisa menyediakan komponen aksesoris itu untuk kita Oh jadi tidak cuma untuk laptopnya aja Tidak cuma laptopnya aja bahkan sampai tasnya, charger-nya, kabel USB-nya, bahkan headsetnya sudah kita menggunakan produk dari dalam negeri juga Luar biasa boleh dong kita berikan tetap tangan dulu ini keren sekali ya, paling gercep banget nih ya Pak ya Tapi kalau dari pemerintah sendiri nih Pak, mengenai perkembangan di industri laptop Indonesia saat ini Apakah sudah semuanya follow untuk menuju ke TKDN 40%? Ya jadi untuk industri laptop sendiri ya, produsen yang ada di Indonesia sendiri memang sebagian sudah bisa memenuhi TKDN 40% Terutama dengan PMP ya Pak Firman ya, jadi mereka sudah mampu follow untuk requirement 40% di pengadaan pemerintah terutama Dan ke depan memang kita harapkan termasuk ASUS, tadi disebutkan kalau dari sisi adapter charger-nya sudah dalam negeri Kita harapkan ke depan nambah nih komponen yang bisa diproduksi dalam negeri Dicicil boleh Pak, misalnya baterai misalnya gitu ya, jadi bisa nambah TKDN-nya bisa naik Jadi tidak hanya 40, tapi bisa lebih dari itu, itu yang kita harapkan ke depannya untuk pemerintah seperti itu Baik-baik, jadi nggak saklok langsung harus memenuhi 100% gitu ya Pak ya, berjalan lah ya Jadi sembari menyempurnakan dan juga mencari yang mungkin bisa lolos dengan pastinya standar dari CKDN itu sendiri ya Pak Di atasnya harus mengikuti standar yang sudah kita tetapkan juga Baik, luar biasa Nah, mengenai rencana ASUS sendiri nih Pak, ini kan sudah 40% Nah, saya itu juga ingin tahu untuk ke depannya nanti Pak ASUS ini sehubungan dengan regulasi TKDN laptop di Indonesia kan pasti harapannya menuju ke 100% gitu ya Pak ya, kalau dari pemerintah ya Nah, khususnya sekarang kan sudah 40% nih, untuk produk apa Pak kalau boleh di-spill dari ASUS-nya? Untuk saat ini, yang sudah mencapai di atas 40% TKDN Plus BMP itu adalah ASUS Expert Book B1 Jadi itu segmen komersial B2B khususnya untuk proyek pemerintahan dan edukasi Produk yang tipe ini, seri 2024 sudah mencapai itu Jadi, tapi sebelumnya kita juga sudah pernah memproduksi juga laptop pertama kita yang TKDN di tahun lalu di 2023 Expert Book B1 series, itu juga sudah TKDN Contohnya, untuk versi yang lebih baru ini sudah mencapai 40% lebih untuk TKDN dan BMP-nya Wih, keren Kedepannya mau dibawa kemana lagi nih Pak? Untuk ke depan, karena kita melihat bahwa kebutuhan dari government itu tidak cuma laptop saja Kita melihat ada kebutuhan juga untuk desktop dan all-in-one juga di sana Nah, kita juga rencananya akan memproduksi perakitan desktop kita dan juga all-in-one di dalam negeri juga I see, I see Jadi, lebih ke untuk ini ya, perkantoran ya Pak ya? Ya, saat ini ya Baik-baik, yang tadi pun juga untuk peruntukannya untuk bisnis ya? Betul Baik-baik Nah, Pak Danang, kalau tadi kan Pak Firman sudah menjelaskan begitu dari usahanya ASUS Ternyata juga ASUS punya rencana ke depan yang cukup visioner juga Bagaimana pandangan dari sisi pemerintah nih Pak? Sebagai regulator terkait yang sudah dilakukan ASUS ini sudah meningkatkan TKDN dan BMP mencapai 40% yang diproduksi untuk di tahun 2024 ini Tanggapannya seperti apa? Ya, kita sangat apresiasi ya Artinya ASUS bisa mencapai tkdn hingga 40% plus BMP Artinya ASUS memang sejalan ya dengan keinginan dari atau pemahuan dari pemerintah untuk bisa meningkatkan lokal kontennya Dan kami juga berharap dari government bahwa tidak hanya TKDN atau lokal konten yang meningkat Tetapi juga dari sisi quality ya Jadi kualitasnya juga tetap harus dijaga karena ASUS merupakan salah satu provider teknologi khususnya di laptop yang proven ya Pak? Artinya bagaimana kualitas bisa dijaga dengan memenuhi juga aspek dari lokal konten di Indonesia Baik, baik. Berarti tantangan baru nih Pak? Siap nggak nih Pak? Kita harus siap pasti Harus siap ya luar biasa Karena ke depan tidak hanya di laptop akan ada pengembangan di PC Di PC desktop dan PC all-in-one PC desktop dan PC all-in-one Itu sudah akan segera atau sudah boleh di-spil belum? Target kita akhir 2024 atau awal 2025 kita sudah punya PC desktop dan all-in-one yang TKDN-nya juga minimal 40% Tuh pemirsa, sudah di-spil ya targetnya Kalau nggak akhir 2024, awal 2025 sudah ada PC dari ASUS yang all-in-one yang sudah TKDN Jadinya untuk aktivitas pemerintah juga itu sudah memenuhi syarat begitu ya Pak ya Luar biasa Nah kalau boleh berangan-angan tapi ini Kita sih sudah hampir mau masuk di penghujung sesi diskusi kita ya teman-teman ya di Question and Asus ini Cuma saya pengen tahu dari masing-masing point of view para narasumber kita Mungkin dari Pak Firman dulu nih Harapannya ASUS ke depan dengan diterapkannya TKDN ini apa? Harapan kita sih dengan kita memproduksi perangkat teknologi dengan TKDN ini Kita berharap bisa membeli kontribusi lebih kepada pembahasan Indonesia Dengan transfer teknologi, dengan pembukaan lapangan pekerjaan Dan juga kesempatan-kesempatan untuk produsen lokal UMKM untuk bekerjasama dengan kita juga Tentunya dalam menghadirkan perangkat teknologi yang bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia Jadi menurut kita yang dilakukan oleh pemerintah menerapkan regulasi TKDN ini Sangat positif dan kita tentunya akan terus mengikuti apapun kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di Indonesia Waduh keren Jadi optimis nih ya Pak ya Ada challenge ditangkap gitu ya Jadi tidak merasa itu sebagai hambatan gitu ya Pak? Bukan sebagai hambatan, tetapi kita melihatnya sebagai apa yang harus kita lakukan untuk memberikan lebih ke bangsa Indonesia ini Keren loh, keren banget sih ini Itu tadi kan dari point of view-nya Pak Firman Kalau dari Pak Danang, kalau harapan dari pemerintah nih Pak Terhadap industri laptop di Indonesia dalam waktu mendatang Baik jangka pendek dan jangka menengah ataupun jangka panjang Ya untuk kebutuhan laptop sendiri kan memang di Indonesia cukup besar ya Artinya bisa mencapai per tahun 4 juta unit Artinya ini pasar yang sangat besar Nah kita harapkan bahwa Indonesia juga berpartisipasi tidak hanya sebagai pasar Tapi juga mendapatkan manfaat Sebab itu adanya regulasi TKDN ini Kita harapkan bahwa tadi sebutkan UMKM juga bisa partisipasi Vendor-vendor dari Indonesia bisa partisipasi Sehingga nanti yang mendapatkan manfaat dari aktivitas produsen laptop ini Adalah seluruh komponen masyarakat yang ada di Indonesia Kita harapkan kedepannya akan terus meningkat dengan nilai TKDN yang meningkat Dan juga produk-produknya ditambah tadi kan ya Tidak hanya laptop tapi juga PC yang bisa diproduksi di dalam negeri Luar biasa Boleh dong kita berikan ke mukana sekali lagi loh Instruksi kita ini singkat tapi sangat padat ya teman-teman yang juga pemirsa ya Karena bahwa sepenting itu Jadi ini bukan cuma mengenai supaya produk ini semuanya bisa di Indonesia Tapi juga ada sebuah niatan baik ya Untuk bangsa dan negeri ini Supaya ya bisa menambah lapangan pekerjaan Teknologi di Indonesia juga sudah bisa semakin upgrade lagi Karena mau gak mau dengan adanya TKDN ini Kita semua juga harus mengupgrade lagi begitu ya Pak ya Dan ASUS dan ASUS menerima challenge ini Sekali lagi mulai kita berikan tepuk tangan Untuk Kementerian Penindustrian dan juga ASUS Indonesia Dan tentunya teman-teman dan pemirsa tetap harus ikutin episode-episode selanjutnya Dari ASUS Question & ASUS Karena di Question & ASUS Talkshow ini pasti akan ada insight-insight terbaru Yaitu yang pastinya sangat edukatif dan untuk keluasan baru untuk kita semua Baik itu di segi laptop maupun teknologi-teknologi terbaru lainnya dari ASUS Dan itulah tadi sesi talkshow kita Untuk episode Question & ASUS Membahas mengenai TKDN Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan Akhir kata saya deno putih ratif amin undur diri Selamat malam dan salam ASUS Indonesia Selamat malam Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton